Bencana kabut asap masih menyelimuti kota Jambi. Terkait hal ini, pemerintah kota Jambi akan membuat gugus tugas kabut asap yang melipatkan dari kelurahan kecamatan. Pemerintah kota Jambi akan membuat gugus tugas terkait bencana kabut asap jika kabut asap tersebut terus berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh wali kota Jambi, Syarifasa. Fasa menyebutkan setiap tingkatan baik kelurahan, kecamatan, dan kota akan membentuk tes pos atau gugus tugas. Dalam gugus tugas tersebut akan melipatkan forum komunikasi Lura, jamat dan daerah kota Jambi, dan instansi lainnya. Lagi kalau pagi itu, saya bergantung akurang LRA di PMJ Mawang. Tapi saya sudah sampaikan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Pendidikan, serta Dinas Pendidikan, ada dikantau kalau memang perlu. Kalau anak-anak sekolah harus dilindungi, kita lingkungan. Tapi lihat dalam kondisi, ada analisa untuk dua atau tiga hari ke depan nanti. Kalau ternyata, kalau kita lihat tadi, batas sejarah sebar itu masih asapnya masih tebal. Kalau memang kondisi seperti itu, apakah kita liburkan yang enak? Jadi WFH, kita menggunakan WFH kemarin. Sementara itu, untuk para pelajar, diliburkan mulai tanggal 2 sampai 4 Oktober 2023 yang lalu, dan diperpanjang hingga tanggal 7 Oktober mendatang. Hal ini dikarenakan kondisi udara yang masih tergolong tidak sehat karena gabut asap. Herusha Putra, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!